Hai guys, saya sekarang ada di Kecamatan Cilengsi, Desa Limus Nunggal, Kabupaten Bogor dengan Ibu Oki. Ibu Oki ini adalah pengrajin UMKM dari Kecamatan Cilengsi. Ya guys, lihat nih backgroundnya. Kita ada di antara jam-jam yang begitu banyak, yang begitu unik dan artistik. Ibu Oki ini adalah pengrajin handicraft ya, untuk jam-jam dinding ya. Bisa Oki ceritakan, ini kita dari tahun berapa usahanya? Sekitar tahun 2016. Ketika kita baru keluar dari pekerjaan, untuk mencari usaha baru, kebetulan seumur saya senang berkreasi dengan craft, yang lebih manfaat. Oke, manfaatnya ya. Jam ini tapi yang tidak biasa ya, ini inovasi yang luar biasa. Ini ada contohnya dari Ibu Bupati kita, Ibu Ade Yasin, ya beliau membuatkan ya dan foto. Dan ini bisa dipesan ya guys, silahkan datang ke Kecamatan Cilengsi, Desa Limus Nunggal, kita bisa pesan sesuai dengan request kita. Jadi kita mau pesan foto kita, foto keluarga kita itu bisa ya, jadi lebih familiar ya, Ibu Oki ya. Juga kreasi-kreasi yang macam-macam ya itu ya. Itu ada benda-benda yang bisa dimanfaatkan, contohnya juga dari mangkok tadi ya. Ini adalah contohnya, ini mangkok bekas, mangkok bekas guys, kita bisa manfaatkan menjadi jam. Ya, jam dinding seperti ini, dengan tenunnya asli ya. Iya, dari langkat per calangkat. Dari langkat per calangkat. Juga ada batik-batik ya, contohnya jamnya dengan batik juga bisa. Coba lihat Pak Erdi contohnya, kita memberiakan batik, karena kemarin baru hari batik guys. Nah, ini cantik sekali ya, Bu ya. Ini dijual berapa rata-rata? Rp55.000. Oke, Rp55.000, sangat murah dan unik. Tidak ada di mana-mana, tidak didapatkan di mana-mana, jadi homemade ya, dari Kecamatan Cilengsi. Ini juga unik, dan teman-teman bisa mesen juga, tidak hanya mangkok ya, bisa dari benda-benda lainnya. Ini contohnya juga, ada seperti ini. Ya, cantik sekali warna hijaunya, silahkan dipesan. Selain jam dinding, Ibu Oki juga ternyata banyak memproduksi, apa ini Bu? Wedang uwuh. Wedang uwuh ini untuk meningkatkan salina kita, imunitas kita, jadi sangat berguna dan unik sekali warnanya guys. Ini merah, apa ini warahnya? Merah beach. Merah beach ya, jadi unik dan ini cukup murah. Ini berapa, Bu? Rp15.000. Rp15.000. Sudah pakai tempat. Sudah dengan tempatnya. Bisa untuk hantaran, bisa untuk souvenir ya, bisa untuk oleh-oleh kuliner dan sebagainya. Bisa lihat telepon ya, Bu ya, diantar juga ya. Jadi wedang uwuh ini di masa pandemi COVID ini, sangat bagus untuk meningkatkan imunitas kita. Murah Rp15.000, tidak kena corona. Kemudian ada lagi, Bu Oki ini tidak hanya jam dan lubuk udang uwuh, ada juga ini ya, Bu Bu? Lubuk kukis tempe. Kukis tempe. Jadi tempe itu tidak hanya dimakan seperti biasa, tapi usah dibuat kukis. Anak-anak kan sekarang senangnya kukis ya, zaman milenial senangnya kukis. Oke, cemilan sehat. Jadi yang kalau milenial, yang enggak suka makan tempe, bisa makan kukis tempe. Harganya berapa, Bu? Rp18.000. Rp18.000 saja. Bisa enak dan juga sehat. Cemilan sehat kukis tempe dari Ibu Oki. Ada lagi, Bu, yang mau dipasarkan? Kalau ini saya mau manfaatkan ini, Bu. Ini kayu-kayu bekas. Oh, kayu bekas, ya. Kayu bekas, Bu, ini. Ini kayu bekas, dibuat apa ini? Ini, jadi yang dimakan rayap itu, saya masukin, saya pakai akrilik. Akrilik, ya. Jadi tetap bisa manfaat kayu-kayu yang dimakan rayap ini. Sehingga dimasukin jam di situ. Jamnya. Oke, ditambahkan jam, ya. Jadi tidak ada benda yang terbuang, tapi bisa dimakan sebagai jam dan berguna. Apapun itu. Ada pesan, Bu, untuk teman-teman di luar sana? Yang penting kita tuh harus kreatif. Jadi kita bisa, kalau kita kreatif tuh, kita bisa, apa namanya, membuat apa saja. Dari benda seperti ini aja, kita bisa membuatnya. Iya, jadi teman-teman di sana, so, tetap semangat walaupun pandemi COVID yang berhenti dari pekerjaan, yang usaha mengundur, jangan potas semangat. Tetap berusaha, kita bisa mengkreasikan. Seperti ini, jam dinding yang begitu banyak. Bedang uuh, kemudian kukis tempeh, dan dari kerajinan kayu yang sudah tidak terpakai lagi, juga benda-benda yang tidak terpakai lagi. Terima kasih, segera telpon, angkat telponnya, dan kita telpon ke Kecamatan Cilengsi dengan Ibu Oki, dari UMKM Kecamatan Cilengsi. Semangat. Terima kasih.